Kita ke Pak Dr. Muhammad Taufik, Sarjana Hukum, Master of Hukum. Assalamualaikum Pak Dr. Muhammad Taufik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Gimana Pak Dr. kabarnya? Ya kabarnya siap. Pak Dr. saya kira Pak Dr. sudah bikin nali ya. Bikin semacam powerpoint ya. Tapi saya ingin perspektif Pak Dr. Hal yang kita diskusikan ini seperti apa sih sebetulnya gel of frame dalam kaitan jeratan hukum atas FPI maupun HDI yang dibubarkan. Tokoh yang dibidana, anggota yang tidak diperkanankan berdakwah seperti SEKPI. Sekalipun nomongkelaturnya tidak menyebut secara langsung cuman di GNN kan diberitahu bahwa itu adalah diantaranya FPI sama HDI. Seperti apa perspektif dokter terkait dengan semuanya ini? Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga semua yang ada di sini diberikan kesehatan ya. Amin. Selamat pagi kepada Al-Makram Al-Had Prof. Suteki ya. Sahabat lama saya ini. Lama nggak ketemu fisik. Tapi sering ketemu di sini ya. Padahal saya sering ke Semarang. Prof, insya Allah saya nanti menetapnya tidak jauh dari penjenengan. Saya ngajar tetap di Uni Sula akhirnya. Mantap, mantap. Di UNS, karena saya sering diundang Ustaz Selamet ini, saya tidak diberi mata kuliah, tapi sudah tidak diberikan. Sama saja saya nggak ngajar. Ini ketularan radikal gitu. Saya tidak dipecat. Iya. Saya dicap radikal. Walaupun saya setiap minggu gue sama Pak Rektor, tapi tetap dia bilang, ya ini dari Jakarta ya sudah lah. Saya akhirnya memindahkan umbil saya ke Uni Sula. Saya pikir yang bisa menerima. Ya bisa menerima saya. Masya Allah. Begitu. Jadi, ya Alhamdulillah saya ngancani Prof. Suteki sekarang ya. Insya Allah saya ngancani program esinya. Pria sama-sama dicap radikal ya. Pria yang dikasih akal gitu kalau saya radikalnya. Mantap. Saya memulai dengan sebuah tulisan yang berjudul Sidang HRS dan Trial by the Press oleh KPI ya. Pertama, ketika kita bicara eksaminasi, eksaminasi itu berarti kan sebuah ujian ya atau pemeriksaan. Kalau kita lihat di dalam Black Law Diktionary, eksaminasi itu diartikan sebagai se-investigasi. Sert atau inspection, kemudian bisa juga diartikan sebagai interogasi ya. Kemudian kalau kita hubungkan eksaminasi ini dengan produk peradilan, seperti dakwaan, putusan ya, maka eksaminasi berarti melakukan pengujian atau pemeriksaan terhadap surat dakwaan atau surat putusan. Saya di sini juga ingin mengklarifikasi kalau ada pemberitaan, bahwa Gus Nur itu baru dituntut ya, belum difonis ya, karena akan menyampaikan pembelaan dan saya sudah berkomunikasi baik dengan Mas Ahmad Khosinuddin maupun dengan Gus Nur secara langsung ya. Komunikasinya secara apa tidak saya beritahu di sini. Komunikasinya lewat telepati lah gitu ya, tapi bisa komunikasi gitu. Kemudian salah satu tujuan dari eksaminasi itu sebenarnya untuk mewujudkan yang disebut fair trial atau peradilan yang fair, yang adil. Nah, sebuah indikator dari terbangunan masyarakat dan sistem hukum yang baik itu adalah adil. Islam pun menempatkan adil itu di tempat yang utama. Tanpa penerapan prinsip peradilan yang adil, orang yang tidak bersalah seperti Gus Nur, Habib Bina, Habib Rizik Sihab, kemudian Abang Gita Sahganda Nenggolan, Ustadzah Kingkin, dan lain-lain, dia tidak akan pernah memperoleh keadilan ya. Tanpa menerapan prinsip peradilan, yang adil, hukum, dan kepercayaan masyarakat terhadap hukum, setelah sistem peradilan itu akan runtuh. Kalau kita lihat di dalam konteks Indonesia-keindonesiaan, maka perjuangan menegakkan prinsip peradilan yang adil itu sebenarnya sudah dimulai lama. Kita lihat misalkan yang didunggungkan sebagai karya agung bangsa Indonesia. Kalau orang pidana selalu menyebut saat-saat awal kuliah itu, Undang-Undang nomor 881 tentang KUHAP ya. Sesungguhnya KUHAP ini kan tujuannya adalah one for all mechanism. Satu hukum acara berlaku untuk semua. Nah, nanti kita pedah. Apakah one for all mechanism itu berlaku terhadap Habib Rizik, apakah juga berlaku untuk Gus Nur, berlaku untuk orang-orang yang ditahan di Mabes Polri ya. Dari sisi penahanan pun sudah tidak fair, karena sebenarnya di dalam SPP, sistem peradilan pidana, ketika masa penahanan polisi 20 hari, diperpanjang 40 hari selesai, itu semestinya sudah dipindah ke kejaksaan. Tetapi kejaksaan juga menitipkan ke Mabes. Kemudian dari kejaksaan, setelah selesai 90 hari, dipindahkan lagi ke pengadilan, yang sebenarnya sudah menjadi kepenangan hakim. Tapi hakim pun juga menitipkan. Dan di dalam proses menitipkan, ini kan terjadi pingpong. Ketika ada pernyataan bahwa Habib Rizik keberatan kalau disidangkan lewat online, beliau dianggap di beberapa media ditulis kerusuan. Nah, kita sepakat nih ya, kata-kata kerusuan ini harus sebuah kata-kata provokasi dan fitnah, juga bisa dianggap sebagai ujaran kebencian. Kenapa saya bilang? Ya karena masa seorang Nabi, seorang tahanan, kenapa tidak disumpah? Salah satunya dia boleh ingkar. Nanti hakim akan menemukan fakta namanya metayuridis. Jadi kalau HRS berteriak-teriak dianggap berbuat kerusuan, saya pikir hanya ada dua itu. Mungkin wartawannya itu terlalu bodoh, atau yang kedua wartawannya itu kurang bacaan begitu. Jadi ya bodoh lebih sedikit lah begitu ya. Sudah baca tapi masih bodoh. Nah, di dalam sistem peradilan pidana kita mengenal yang disebut sebagai due process of law yang diartikan sebagai proses hukum yang baik dan benar serta adil. Artinya apa? Due process of law itu bukan hanya penegahan hukumnya yang berdasarkan hukum, tetapi hak-hak tersangka, terdakwat, dan terpidana pun dilindungi oleh hukum. Nah, sementara ini kan tidak ya. Sama sekali tidak dan itu tidak terjadi. Kemudian, kenapa harus dilakukan seperti ini? Ini untuk menjamin bahwa individu tidak dihukum secara tidak adil. Nanti kita juga akan sampai apa yang disebut sebagai content of court. Yang harus diluruskan, sekarang Habib Rizik Sihat itu tidak hanya menghawan polisi, hakim, dan jaksa, tapi tambah satu lagi bonusnya. Melawan komisi judicial. Baru sekarang ini saya mendengar ada kata-kata komisi judicial mau melaporkan HRS. Saya tidak paham itu. Kemudian, proses hukum adil juga mengimplementasikan asas-asas dan prinsip-prinsip yang melandasi proses hukum adil tersebut. Meskipun asas atau prinsip tersebut tidak memakai peraturan hukum positif. Jadi, tetapi sistem peradilan pidana menghormati due process of law itu sebagai satu kewajiban. Saya mengambil satu contoh yang sudah banyak ditinggalkan. Ketika KUHAP menyebut bahwa seseorang tersangka atau terpidana yang yang diancam hukuman di atas lima ton wajib didamiki penasihat hukum itu tidak bisa disimpangi dengan membuat pernyataan di atas meterai 6 ribu kalau sekarang 10 ribu dia tidak bersedia didamiki penasihat hukum. Itu salah karena kata-kata wajib mandator itu harus dipenuhi. Ketika itu tidak dipenuhi berarti tidak sah persidangan itu. Lalu kita coba lihat eksaminasi persidangan HB Prisik Sihab barangkali nanti kalau adinda saya itu Abdul Kair Hadir dia akan mempertajam nanti dari teori-teori teori-teori pemidanaan dan akan mengumpas pasal-pasal. Kalau kita melihat eksaminasi persidangan HRS kita melihat bahwa dengan penetapan 221 PISUS 2021 HRS dipaksa mengikuti sidang secara online kemudian kita lihat pasal yang menjadikan rujukan pasal yang menjadikan rujukan PERMA nomor 4 tahun 2020 pasal 2 ayat 1 jelas ini persidangan dilaksanakan di ruang sidang peradilan dihadiri penuntut umum dan terdakwa dengan didampingi atau tidak didampingi penasihat hukum kalau kita lihat kenapa PERMA ini harus ada karena ada ya pasal 185 bahwa pembuktian yang terkuat itu adalah apa yang saksi sampaikan terdakwa sampaikan dan ahli sampaikan di depan sidang jadi kalau keterangan itu dibelikan di luar sidang itu sifatnya cuma petunjuk boleh dipakai boleh tidak itu bedanya disitu maka diatur PERMA nomor 4 tahun 2020 pasal 2 ayat 1 nah ini yang jadi rujukan seolah-olah harga mati kemudian PERMA nomor 4 tahun 2020 pasal 2 ayat 1 berbunyi sebagai berikut persidangan dapat dilakukan secara elektronik dengan persetujuan para pihak jadi bunyi tekstualnya bagian berdasarkan kepenangannya atau atas permintaan jaksa atau atas permintaan terdakwa dan penasihat hukumnya maka sidang bisa dilakukan secara online jadi itu sebuah kesepakatan bagaimana mungkin sebuah kesepakatan dipaksakan kemudian kalau kita berbicara tadi bahwa one for all mekanisme coba kita lihat perbandingan sidang lain ini saya mengambil satu contoh ada dua yang saya ungkap disini kasus korupsi dua petinggi kepolisian yaitu Brigjen Prasetyo dan apa namanya General Napoleon Bonaparte dimana para pihak tetap hadir langsung di ruang sidang bahkan muncul di tiktok itu joget-jogetnya Napoleon Bonaparte karena keberatan didakwa dan diponis yang sangat ringan menurut saya sidang HRS bukanlah sidang yang berbahaya seperti terorism jika dengan alasan untuk menghadapi kerumunan maka kerumunan itu menjadi tanggung jawab polisi polisi kan bisa memakai undang-undang 998 tentang penyampaian pendapat di muka umum itu pun sudah dikangkangi dengan alasan itu undang-undang jadi kalau permas saja menghalangi orang untuk datang wartawan untuk masuk ruang sidang kemudian para pengunjung untuk hadir di ruang sidang bahkan pembicaranya tidak boleh dikutip saya baca di rumah pengadilan Jakarta Timur itu konyol karena sidang itu asasnya terbuka kecuali dinyatakan lain ya kemudian terlalu didramatisasi yang membuat HRS yang berbahaya dan yang ketiga kemenangan menahan itu harusnya sudah berpindah ke Hakim pengadilan umum bukan di Mabel Spori jelas tidak punya jelas tidak punya kemerdekaan saya tidak akan cerita dimana karena ada satu rumah tahanan itu yang sama sekali tidak merdeka merdeka secara fisik merdeka secara berpikir dan merdeka secara sosial ya karena di rumah tahanan itu ada kelas-kelasnya dan untuk mendapat kelas itu mesti bayar uang tangkal gitu ya tapi saya tidak akan mengungkap secara terbuka disini lalu pasal dakwaan yang tidak termasuk dalam ekstra bahwa pasal-pasal yang disangkakan HRS itu tidak masuk dalam kategori extraordinary crime atau kejahatan luar biasa kita bisa lihat karena dakwaannya misalkan pasal 160 yungto pasal 93 undang-undang nomor 6 2018 tentang karantina kesehatan yungto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUAP sebelum salah saya komentari dulu negara ini mengambil secara tidak boleh harus imparsial karena undang-undang karantina kesehatan dikasih sampai dengan 55 itu mengatur kewajiban negara apa penak saja itu kalau labrak mendapat pasokan makanan kita saya Prof Teki Mas Ahmad Kosinu di wajar kita itu kalau di rumah sabun mati itu kalau lockdown negara tidak pernah memperlakukan lockdown tiba-tiba mengambil pasal 93 tidak ada konstruksi pidana yang seperti ini tidak ada makanya ada ada lempel saya menamanya imparsial karena negara suka-suka jadi Indonesia seumur-umur sudah hampir setahun setahun lebih maaf ya itu belum pernah memperlakukan bisa dicomot sebelah karena negara tidak memberikan kewajiban kemudian pasal 216 ayat 1 yungto pasal satu ke satu ya ini pasal ini dipaspaskan karena yang bisa menahani 160 dan tidak nyambung pelanggaran itu dikonstruksikan dengan kejahatan tidak nyambung di KUHP aja ada aturannya aturan umum pelanggaran kejahatan jadi tidak bisa pelanggaran itu pasalnya rumahnya sendiri kejahatan rumahnya sendiri nah ini digunakan pasal pelanggaran tetapi diyuntuhkan dengan dengan undang-undang kesehatan dengan pasal penghasutan 160 yang dihasut siapa masa ceramah maulid dianggap menghasut karena juga tidak ada kerumunan yang berakhir kemudian dengan kerusuhan jadi harus ada pembuktian itu dulu itu sudah tidak tepat ya kemudian pasal 14 ayat 1 undang-undang nomor 4 tahun 84 tentang wabah penyakit yungto ikut serta pasal 1 ke 1 KUHP pasal 28 ayat 1 yungto 59 ayat 3 total ada sekitar 11 pasal yang didawakan kepada HRS lalu saya mengomentari ya sebelum hampir selesai ini KPI Komisi Penyiaran Indonesia telah melarang lembaga penyiaran termasuk TV dan radio untuk menampilkan pendakwa dari organisasi terlarang melalui SKKPI nomor 2 tahun 2021 tentang pelaksanaan siaran pada bulan remadar seperti tadi yang dibilang sahib saya Prof. Teki itu tidak benar bagaimana KPI bisa melakukan trial by the press tidak ada hukuman yang mengatakan bahwa HTI maupun OPI itu sebagai organisasi terlarang beda dengan PKI nanti saya sebutkan dari CN Indonesia memang secara terjua KPI tidak ngomong tapi di papancara CN itu menyebut yang dimaksudkan organisasi terlarang adalah EPI dan HTI kemudian nah ini yang paling sebelum penghujung saya ingin sampaikan larangan yang sesuai dengan undang-undang ITI itu adalah gambar PKI bukan EPI jadi KPI harus mengerti tentang PKI karena namanya memang mirip nih Ustaz Selamat KPI-PKI saya tidak mengerti ini ya KPI-PKI sengaja atau tidak namanya mirip larangan yang sesuai dengan undang-undang ITI itu adalah gambar PKI bukan EPI saya bacakan secara lengkap bahwa berdasarkan undang-undang nomor 27 tahun 1999 yang merupakan perubahan dari pasal 107 yang berkaitan dengan kejahatan terhadap keamanan negara jadi disitu termasuk menjual kaos bergambar Palu Arit Sepanduk Emblem yang menyampaikan Kapolrinya adalah Badroden Haiti peraturan itu juga belum dicabut artinya KPI ini mungkin salah denger yang dilarang itu PKI KPI justru melarang EPI dan HTI ya demikian Ustadz selamat mudah-mudahan membahaman paat nanti kalau ada yang menginginkan paper ini bisa bisa minta kepada host Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh